Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ya teman-teman untuk video kali ini saya akan share ke teman-teman semua cara mengetahui raket badminton yonek KW atau aslinya ya teman-teman sebelum lanjut ke videonya yang belum subrek ke-break dulu like comment share teman-teman pb-nya keluarganya dan sekelup-kelupnya ya teman-teman biar saya lebih semangat untuk buat videonya lagi lanjut saja teman-teman yang yang pertama ya yang banyak pengeluaran raket badminton KW itu biasanya banyak tiruannya dari raket yonek cleaning ya teman-teman itu yang paling banyak ya teman-teman Nah untuk raket yang asli ya teman-teman biasanya itu pembuatannya dari Jepang yang pertama ya yang kualitas paling tinggi ya tuh pembuatan dari Jepang ya teman-teman yang kedua itu pertengahan ya pembuatannya dari Taiwan teman-teman Nah yang yang ketiga itu dari China ya teman-teman nah yang 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 pertama ya cara mengetahui raket yonek itu keseli auto KW nya ya yang pertama lihat ya dari gripnya ya teman-teman Nah ini contoh raket badminton KW ya teman-teman ini pembuatan dari Jepang ya teman-teman di sininya juga ada made in Japan ya di sini juga ada made made in Japan ya Hai ini contoh raket yonek KW yang harga sekitaran 325 ya untuk di daerah saya teman-teman yang tas premium ya itu enggak ada hologramnya yang kita lihat dari gripnya teman-teman ya Hai pertama lihat dari gripnya biasanya yang KW itu biasanya ya ada sih yang ada ada ya yang enggak ada hologramnya ada yang pakai hologram itu yang KW ya ada yang pakai hologram ada yang enggak pakai hologram kalau ini ya yang tas premium itu tidak ada hologramnya ya nah ini biasanya kalau yang asli itu ada hologram sunrace-nya ya teman-teman sunrace-nya, kalau ini tidak ada hologramnya nah ini contoh yang asli ya, yang ada hologram sunrace-nya nah ini teman-teman logo sunrace-nya ini bisa teman-teman cek di google ya teman-teman, nanti bisa digosok disini, sebelah sini ya nah sebelah sini, nanti ada kodenya ya teman-teman, bisa cek sendiri di google ya teman-teman itu yang pertama cara mengataui raket, badminton kawai atau asli ya teman-teman, nah yang kedua teman-teman bisa cek di tarikannya ya teman-teman teman-teman bisa cek di tarikannya ya biasanya untuk tarikannya itu untuk yang raket kawai ya teman-teman itu dari 26 lbs sampai 30 lbs ya teman-teman, itu untuk raket yang kawai ya untuk raket yang asli itu ya teman-teman biasanya tarikannya itu dari 20 lbs sampai 29 lbs 20 lbs sampai 28 lbs 21 lbs sampai 29 lbs 20 lbs sampai 27 lbs ya itu untuk raket yang asli ya yang asli nah yang ketiga ya teman-teman itu kita lihat juga dari harganya ya teman-teman untuk harga raket yang asli ya yang pembuatan Jepang itu biasanya 3 juta 2,6 4 jutaan 2,7 itu biasanya yang pembuatannya dari Jepang teman-teman nah pembuatan dari Taiwan itu biasanya 1,2 1,4 1,5 itu yang pertengahan ya teman-teman nah untuk yang pembuatannya dari Cina itu biasanya harganya dikitaran 450 500 600 700 550 itu yang pembuatannya dari Cina teman-teman ya nah untuk yang KW itu biasanya harganya 125 200 ribu 250 300 ribu ya nah seperti ini ya yang 300 ribuan kalau di daerah saya ya untuk yang tas premium teman-teman ini untuk raket badminton yonek yang KW ya teman-teman kalau ini sih sama juga ya buatan Jepang cuman ya itu KW premium ya untuk yang buatan Jepang ya tarikannya juga kalau ini 26 LBS sampai 30 LBS ya teman-teman kalau ada raket badminton yonek yang pengeluaran Jepang kayak gini itu harganya 300 ribuan atau di bawahnya itu pasti wajib dah itu raket badminton KW ya teman-teman nah yang paling banyak tiruannya itu adalah raket badminton yonek yang pengeluaran Jepang ya teman-teman untuk pembuatan Taiwan itu jarang ya teman-teman jarang untuk yang pembuatan Taiwan nah yang ke keempat itu teman-teman bisa lihat dari logonya ya logo apa nanya hologram disininya ya biasanya yang asli ada hologram kayak gini warnanya keemas-emasan ya juga kalau yang asli ya teman-teman lemnya itu tidak gampang kelepas ya lemnya itu lebih kuat daripada raket yang KW ya teman-teman biasanya kalau yang 200 ribuan atau 125 ribu itu biasanya ada hologram ininya ya teman-teman di atas logo PBSI ya teman-teman nah itu ya untuk yang kelima teman-teman teman-teman bisa lihat dari beratnya beratnya untuk raket KW biasanya itu lebih berat ketimbang raket yang asli ya teman-teman untuk raket yang KW itu biasanya 4U ya teman-teman 4U 3U ya itu yang raket KW buatan untuk beratnya untuk beratnya yang buatan Jepang itu biasanya teman-teman beratnya itu lebih ringan itu biasanya 5U ya teman-teman itu lebih ringan ya ketimbang yang raket KW ya teman-teman mungkin itu saja video dari saya kurang lebihnya ketik di kolom komentar ya sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga bermanfaat Sampai jumpa